Hai guys, welcome back. Jadi video kali ini aku mau sharing aja pengalaman aku waktu aku belanja online di salah satu online shop yang pasti kalian juga udah banyak yang tahu yaitu YesStyle. Jadi online shop YesStyle ini tuh gak cuma jual fashion tapi dia juga ada jual makeup Korea, terus ada juga berbagai macam barang lainnya Untuk sekarang aku mau kasih tau ke kalian, aku beli barang-barang apa aja dan bersama harganya dan review aku tentang barang-barang tersebut Tama-tama aku beli baju ini yang aku lagi pake sekarang Aku suka banget sih sama baju ini karena baju ini tuh kan kayak kemeja tapi dia lebih gak terlalu kaku Cuman yang aku kurang suka sebenernya dari baju ini dia tuh agak lahap gitu loh ke bagian sini Jadi kalo misalnya aku agak nunduk dikit atau misalnya ini agak terlalu bawah dikit itu tuh takut keliatan gitu loh Tapi ini secara bahan dia enak banget dan adem juga termasuknya Terus untuk warnanya aku juga suka untuk baju kemeja ini juga bisa aku pake untuk kerja atau mungkin main Dan misalnya waktu itu juga aku pake buat kampus dan ini bajunya itu all size Untuk ke badan aku sendiri sih sebenernya termasuk pas dan gak terlalu longgar banget Untuk kemeja ini aku beli sekitar Rp136.000an atau Rp140.000an Next aku juga ada beli kemeja lagi yang kayak gini sama persis sama yang baju yang aku pake Cuman bedanya dia warna merah dan blokado Dia sama persis jadi si kerahnya juga kayak gini letoy gak terlalu kaku Dan bahannya pun menurut aku termasuk yang adem sih Dia tuh gak tipis-tipis banget tapi gak tebal juga Cuman yang aku gak suka dari baju yang ini Dia tuh warna merahnya luntur Untuk pertama kali banget aku cuci baju ini Aku gak tau kalo warna merahnya bakal luntur Jadi setiap kali aku cuci baju ini aku selalu pisahin baju ini Aku gak pernah cuci baju ini barengan sama baju yang lain Karena sampe beberapa kali aku cuci pun juga dia warna merahnya masih luntur Untuk kemeja merah ini juga aku beli harga sama kayak yang harga kemeja ini Rp136.000an Rp140.000an Next lain kemeja juga aku ada beli tank top Ini tank top yang menurut aku udah kayak familiar banget Banyak banget juga di online shop Indonesia yang jualan Ini tank topnya kayak gini Beli tank top ini tuh karena lucu banget Dan bahannya tuh enak banget Jadi dia tuh kayak bukan rajut juga sih Cuman dia elastis gitu Dan dia tuh banyak banget pilihan warnanya Aku beli yang warna ini karena aku belum pernah punya baju yang warna kayak merah bantah kayak gini Dan aku suka banget sama baju ini Itu lucu banget sih kayak motif kan sini juga Dia bagus karena ada juga sih kayak di online shop yang jualan baju kayak gini Tapi dari kancingnya tuh kayak kancing-kancing yang kurang bagus Tapi kalo ini kancingnya emang sesuai banget sama yang difoto Kan gak tau kenapa waktu aku pake baju ini tuh aku kayak ngerasa gendut aja gitu Di bagian tangan aku tuh kayak kerasa gede banget kalo difoto Untuk tank top ini aku beli seharga Rp152.000an Next aku bakalan kasih tunjuk ke kalian baju yang aku beli Ini bukan kemeja dan bukan kaos juga Baju ini tuh lucu banget Jadi dia dapet tank top Sebenernya tank topnya biasa sih Cuman karena dia disatuin sama baju ini Jadi kayak lucu banget Dia kayak gini gitu loh Tipis Cuman dia tuh jadi kayak bikin Korea look banget gitu Dan sejujurnya aku tuh paling gak suka banget sama baju yang turtle Tapi baju ini tuh bener-bener bagus Dan lucu banget waktu aku pake pun juga dia cocok banget di aku Dia tuh tangan panjang kayak gini Dan di bagian ujung tangannya itu dia ada karet-karetnya Dan untuk harganya sendiri Rp130.000an Dan baju ini juga bisa kalian cocok-cocokin sama rok denim Atau mungkin calna denim Next karena baju itu Aku tuh jadi kayak lagi nyari-nyari juga baju turtle neck yang lucu Aku dapet baju kayak gini Jadi baju lengan panjang juga Dan ini tuh ujung tangannya Alat-alat lengan trompet gitu Dia juga ada karetnya Dan untuk bahannya sendiri itu tipis Kalian tuh gak perlu pake tank top lagi Karena waktu aku pake baju ini Dia tuh gak terlalu nerawang ke dalam Dan dia tuh ada tank topnya lagi Tank topnya kayak gini Kalo yang tadi kan tank topnya dipake di dalam Kalo ini tank topnya dipake di luar Jadi dia kayak buat nyamar-nyamarin baju ini Kan yang ini agak kayak nerawang gitu Kayak gini Lucu banget kan Ini juga bener-bener bikin kalian yang pake baju ini tuh kayak ala-ala Korea gitu loh Sebenernya dia tuh ada warna pinknya Untuk baju ini sendiri aku beli kurang lebih 230 ribuan Next aku beli kaos yang ini Kaos ini super lucu banget sih Aku suka banget sama baju-baju yang simple dan gak terlalu rame gitu Dia tuh warna putih dan dia lah garis-garisnya gitu Warna orange peach gitu sama hitam Tapi ini garis-garis ini tuh dia bukan kayak stiker atau sablonan gitu Mengcorak dari si kainnya sendiri gitu Sejujurnya aku baru beberapa kali pake kaos ini Tiga kali cuci gitu Cuman untuk warna garis-garisnya Agak jadi memudah Untuk bahan kainnya sendiri dia tuh lembut banget Dan waktu aku pake ini juga dia bener-bener adem sih Untuk baju ini aku beli sekitar Rang 90 ribuan Next aku bakalan pindah ke bawahan atau celana Ini aku beli rok denim Dan rok denimnya itu lucu banget Karena dia ada motif yang robek-robeknya kayak gini Dia tuh bukan cuman di bagian depannya doang yang robeknya Tapi di belakang juga ada bagian robeknya gitu Dan di belakangnya tuh ada dua saku gini Untuk rok denim ini aku agak sedikit menyesal Tapi bukan karena produknya Tapi karena aku tuh salah beli ukuran Biasanya kan aku kalo beli celana atau baju tuh lebih ke size S Tapi waktu aku pake rok denim ini Dia tuh kayak agak ketat di bagian pinggul aku Jadi waktu aku pengen pake gitu Di bagian pinggulnya agak kayak kesesakan Kalo misalnya aku agak paksain Sebenernya masuk-masuk aja sih Untuk waktu aku pakenya sih sebenernya Gak ada masalah Gak terlalu ketat Gak terlalu sempit juga Cuman aku bermasalah waktu aku pas pengen pake rok ini Untuk rok denim ini sendiri Aku beli sekitaran 205 ribuan Dan menurut aku segitu tuh murah banget Karena biasanya kalo kalian beli kayak di mall denim Biasanya nyampe 400 ribu atau 300 ribuan ke atas Next aku juga ada beli kayak rok gitu Tapi ini agak menipu Sebenernya dia bukan rok Tapi dia tuh celana Super lucu banget Dari awal aku pertama kali ngeliat produk ini tuh Dia bener-bener bagus banget Dan aku bener-bener kaget loh Waktu aku ngeliat barang ini dengan secara nyatanya Dia tuh bener-bener kayak gak nipu Dan dia tuh bener-bener bagus banget bahannya Gak abal-abal Dan untuk kancing-kancingnya juga bagus banget Menurut aku dia tuh bikin kayak Bikin lebih mewah gitu loh si roknya Untuk celana sendiri Dia tuh disleting Di bagian pinggir Untuk bagian belakangnya tuh Bener-bener kayak celana gitu loh Dia bagian depannya Keliatan kayak rok gitu Tapi di bagian belakangnya itu Sebenernya celana Meskipun dia tuh agak mini Tapi sebenernya dia tuh kan celana jadi lebih safety sih Untuk roknya ini sebenernya ada dua warna Ada yang warna coklat ini Sama ada yang warna aku Untuk harga rok ini sendiri Misaran kalau gak salah 210 ribuan Next aku ada beli celana juga Celana panjang gitu Ini lucu banget sih Dan dia tuh di kanan-kanan kirinya ada saku Di lingkar pinggangnya Jadi bisa nyesuaiin sama bentuk pinggang kalian Untuk di belakangnya juga dia ada saku lagi Untuk celana ini sendiri aku beli 205 ribuan Next aku ada beli jaket Dia tuh jaket tebel gitu loh Kayak sweater Dan dia tuh ada kancingnya gitu Dia gak ada topinya Bahannya tuh tebel banget Jadi kalau misalnya kalian lagi musim hujan Atau musim dingin gitu Pake ini aja udah anget Dan bahan dalamnya itu kayak wool Kayak apa ya bulu domba gitu Jadi pengalaman aku selama belanja di Estal Aku suka banget Karena produk yang ada di gambar Dengan produk yang ada di kenyataannya Dia tuh sama persis Untuk masalah bahan sih sebenernya mereka udah cantungin Jadi kalian harus lebih banyak tau juga Mengenai bahan-bahan baju gitu Untuk size-nya juga kalian harus lebih perhatiin lagi sih Sebenernya belanja di online tuh ada plus minusnya Jadi kalau misalnya untuk kalian yang emang Untuk nyari produk dengan size tertentu kalian harus lebih banyak ngecekin size-nya juga Untuk kalian yang mau belanja juga di Estal Kalian bisa cek di aplikasinya Itu Estal Kalian bisa pake kode voucher aku Ada di bawah nanti aku bakalan taro kode vouchernya di bawah Dan untuk barang-barang yang tadi aku review Aku bakalan taro juga web-webnya di bawah Jadi kalian bisa cek langsung ke Estal Untuk produk-produk yang aku udah review So jangan lupa like video ini Jangan lupa juga subscribe channel aku Dan klik loncengnya Jangan lupa juga komen di bawah Untuk kalian kalau misalnya mau request Aku next mau bikin video apa Jangan lupa juga follow social media aku di Instagram So see you guys in the next video Bye-bye